Juga menjadi saat yang mengembirakan bagi warga Korea Selatan dan Utara. Saat inilah warga kedua negara semenanjung Korea yang biasanya bersiteru ini akhirnya bisa berdamai dalam olahraga musim dingin. Untuk menjaga amannya acara, Kepolisian Korea Selatan menggelar latihan menyambut Olimpiade Musim Dingin. Sejumlah latihan seperti menurun itali, menembak, termasuk menjinakkan bom. Sepanjang Olimpiade Musim Dingin di Pyeongchang, para pemimpin dunia berkumpul untuk meramaikan acara.